Indonesia akan mengirimkan rumah sakit rapung ke Palestina. Kondisi rumah sakit Indonesia digasal lumpuh total dan kini dikosongkan pasca serangan rudal Israel yang menyapu rata bangunan itu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam press briefing yang dilakukan pada Selasa 28 November 2023. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan termasuk dengan mengerahkan rumah sakit rapung, ujar dia. Meski belum merinci rumah sakit rapung tersebut, namun bantuan kemanusiaan apa saja sangat diperlukan rakyat Palestina. Mantan Dubes RI untuk Belanda ini menegaskan Indonesia harus mendukung UNRWA dan Lomba Kekemanusiaan lainnya untuk membantu 1,7 juta orang warga Palestina yang terpaksa mengungsi di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!